Orang dengan hipertiroid berbahayakah? Ya, berbahaya. Dapat menyebabkan komplikasi jika tidak tertangani dengan baik. Di antaranya bisa terjadi krisis tiroid atau tiroid storm. Segeralah ke IGD, instalasi kewadarurat. Jika muncul gejala hipertiroidisme dengan disertai demam tinggi, berkeringat terus-menerus, sesak nafas, kejang, hingga penurunan kesadaran. Apa itu hipertiroid? Dan bagaimana penjelasannya? Ikuti bayangan. Sehingga selesai. Assalamualaikum, jumpa lagi. Sahabat, kelenjar tiroid yaitu kelenjar berbentuk menyerupai kupu-kupu yang terletak di tengah leher bagian depan. Kelenjar tiroid ini memproduksi dan melepaskan hormon tiroid. Apa fungsi hormon tiroid? Ada lima fungsi. Yang pertama, mengatur metabolisme tubuh. Metabolisme merupakan proses pembentukan energi dan suhu panas alami tubuh oleh seluruh sel dan jaringan tubuh. Hormon tiroid menjaga agar metabolisme dapat berlangsung dengan stabil. Dua, memelihara fungsi dan kerja jantung. Jantung bekerja tanpa henti untuk mempah darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Hormon tiroid bekerja memperkuat pembah jantung agar aliran darah tercukupi. Tiga, menjaga fungsi otak. Hormon tiroid memastikan otak tetap terjaga, waspada, dan sensitif terhadap keadaan di sekitar. Jika berkurang, maka tubuh akan menjadi lebih mudah mengantuk dan sulit berkonsentrasi. Empat, menjaga fungsi organ reproduksi. Hormon tiroid mengatur kinerja organ reproduksi pada pria dan wanita. Karena hormon ini, tubuh wanita dapat mengalami ovulasi dan menstruasi secara teratur setiap bulan. Sedangkan pada pria, hormon tiroid berperan dalam merangsang hormon yang mengatur proses pembentukan sperma. Lima, merangsang produksi hormon pertumbuhan. Pada anak-anak, hormon tiroid membantu pembentukan hormon pertumbuhan, sehingga ukuran dan berat badan anak dapat bertambah dan mengalami pubertas. Untuk bisa bekerja secara optimal, hormon tiroid memerlukan stimulus dari kelenjar hipofisis atau pituteri yang berada di otak. Kelenjar pituteri memproduksi, menyimpan, dan melepaskan tiroid stimulating hormone atau TSH atau pemicu produksi hormon tiroid. Adanya rangsangan TSH, maka kelenjar tiroid memproduksi dan melepaskan tiga hormon tiroid, yaitu tiroksin atau T4, trihydotrionin atau T3, dan kalsitonin. Karena fungsinya yang penting, maka harus dijaga agar jangan sampai kelebihan atau kekurangan hormon tiroid ini, sebab dapat memicu berbagai masalah kesehatan. Kali ini kita bahas tentang kelebihan hormon tiroid yang disebut dengan hipertiroid. Apa itu hipertiroid? Hipertiroid adalah ketidakseimbangan metabolisme disebabkan oleh produksi hormon tiroid yang berlebihan. Penyebab hipertiroid diantaranya 1. Penyakit grifs Penyakit ini terjadi akibat autoimun atau kekebalan tubuh sendiri yang menyerang sel normal. Ini merupakan penyebab tersering, 85% kasus. 2. Peradangan kelenjar tiroid atau tiroiditis 3. Penjolan atau tumor jinak di kelenjar tiroid atau kelenjar pituiteri 4. Kanker tiroid 5. Tumor di testis atau ovarium 6. Mengkonsumsi obat dengan kandungan iodium tinggi 7. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung iodium tinggi seperti makanan laut, produk susu, dan telur. Gejala dan tanda-tandanya 7. Kondok atau pembengkaan di bagian leher karena kelenjar tiroid membesar 8. Siklus menstruasi tidak teratur 8. Bahkan bisa amenoro atau tidak menstruasi 9. Intoleransi panas 10. Tidak tahan terhadap suhu atau cuaca panas 11. Kelelahan 12. Iritabilitas 12. Emosi dan mood yang cepat berubah 13. Misalnya menjadi cemas dan lebih mudah marah 14. Palpitasi 14. Jantung berdetak lebih cepat 15. Tachycardia 14. Denyut nadi di atas turmal, di atas 100 kali per menit 15. Gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, atau perut terasa tidak nyaman 16. Keringat berlebihan 16. Tremor atau tangan gemetaran 17. Hipertensi sistolik 17. Eksoptalmus atau mata melotot 18. Kehilangan berat badan 18. Ginecomastia yaitu pembesaran payudara pada pria 18. Tes laboratorium untuk mengevaluasi fungsi tiroid 18. TSH serum, biasanya menurun 18. T3 dan T4 bebas, biasanya meningkat 19. Pengobatan penyakit Graves, tergantung pada penyebab kondisi dan tingkat keparahan gejala 19. Pemberian obat antitiroid 20. Pemberian yudium radioaktif, tujuan menghancurkan tiroid sehingga menghentikan kelebihan produksi hormon tiroid 20. Operasi pengangkatan kelenjar tiroid 20. Jika tiroid harus diangkat dengan radiasi atau operasi, penggantian hormon tiroid diresepkan sehingga pasien mengkonsumsi hormon tiroid seumur hidup 20. Karena tubuh tidak lagi memproduksi hormon tiroid 20. Komplikasi hipertiroid disebabkan oleh efek hormon tiroid pada jaringan 21. Di antaranya 21. Tiroid storm atau badai tiroid 21. Merupakan komplikasi hipertiroid yang mengancap jiwa 22. Komplikasi ini terjadi pada pasien hipertiroid yang tidak diterapi dalam jangka waktu lama 23. Terjadi krisis tiroid dengan gejala 23. Demam lebih dari 38,5 derajat celcius 24. Berkeringat terus menerus 25. Gugup, gelisah, dan bingung 25. Gemetar atau tremor 25. Otot menjadi lemah, terutama di lengan atas dan paha 26. Diari, sesak nafas 27. Nyeri perut, muntah 27. Taki kardia atau detak jantung yang cepat 28. Kejang, penurunan kesadaran 28. Komplikasi kardiofaskuler 28. Penyakit jantung akibat komplikasi hipertiroid dapat berkembang menjadi penyakit stroke 29. Hingga menyebabkan gagal jantung kongestif 30. Osteoporosis 30. Jika hormon tiroid dalam darah terlalu banyak 31. Maka penyerapan kalsium ke tulang akan terganggu 31. Jika dibiarkan hal ini akan memicu terjadinya pengeroposan tulang 31. Gangguan pada mata 32. Hilangnya penggiatan secara permanen 32. Masalah pada sistem saraf 33. Yaitu ditandai dengan kesulitan berjalan 34. Suara serak 35. Kesulitan bernafas 36. Serta nyeri di tangan dan kaki 37. Saat kondisi ini sudah parah 38. Penyakit akan berlanjut menjadi sindrom carpal tunnel 38. Invertilitas 39. Gangguan menstruasi yang terjadi 40. Jika terus dibiarkan 40. Bisa mengalami ketidaksuburan 41. Dan susah hamil 41. Gangguan kehamilan 41. Hipertiroid yang dialami oleh ibu hamil 42. Maka berisiko mengalami masalah pada kehamilannya 42. Seperti preeklampsia 43. Kelahiran bayi 43. Bahkan keguguran 43. Karena beberapa diantara komplikasi ini parah 44. Dan mempengaruhi kualitas hidup 44. Maka orang dengan hipertiroid 45. Perlu secara rutin kontrol ke dokter 45. Untuk dievaluasi kondisi penyakitnya 45. Untuk mendapatkan terapi yang tepat 45. Demikian penjelasan hipertiroid 46. Dari sudut pandang ke dokteran barat 47. Bagaimana hipertiroid dari sudut pandang 48. Apakah akupunktur bisa membantu 48. Menangani hipertiroid? 48. Simak pada tayangan selanjutnya Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!